Terima kasih telah menonton Pada artikel ini saya akan memberikan bagaimana cara menyembuhkan diare dengan memanfaatkan bahan tradisional. Cara mengobati diare dengan ramuan tradisional bahan tradisional yang saya sebutkan di sini sangat mudah ditemui, karena merupakan bahan yang sering terdapat di dalam rumah. Sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai pertolongan pertama sebelum diare menjadi semakin parah. Langkah-langkahnya pun cukup mudah untuk dilakukan, jadi sangat efektif dan efisien. Sebagai tambahan bahwa cara mengobati diare berikut bisa dilakukan untuk penderita dewasa, bagi anak-anak atau bayi akan saya berikan keterangan. Yuk simak caranya di bawah ini. Cara cepat mengobati diare dengan ramuan tradisional menggunakan oralid. Oralid merupakan obat diare yang bisa Anda temui di apotek sekitar. Bentuk dari obat ini adalah bubuk. Namun jika Anda tidak sempat untuk membelinya ke apotek, Anda bisa membuatnya sendiri dengan bahan alami dari rumah. Siapkan satu gelas air hangat sebanyak 200 ml, seukuran gelas belimbing, kemudian tambahkan 2 sendok teh gula pasir dan campur dengan setengah sendok teh garam. Setelah itu aduk hingga rata dan sajikan kepada penderita diare. Untuk Anda sendiri atau anak Anda yang sedang mengalami diare. Bayi di bawah 1 tahun, berikan 1,5 gelas setelah pukul 3 jam diketawi diare. Lalu berikan lagi 1-2 gelas setelah si bayi buang air besar. Usia 1-4 tahun, berikan 3 gelas setelah pukul 3 jam diketawi diare. Lalu berikan lagi 1 gelas setelah si anak buang air besar. Usia 5-12 tahun, berikan 6 gelas setelah pukul 3 jam diketawi diare. Lalu berikan lagi 1,5 gelas setelah si anak buang air besar. Orang dewasa, gunakan 12 gelas oralit setelah pukul 3 jam diketawi diare. Lalu minum lagi 5 gelas setelah Anda bab. Menggunakan daun jambu ramuan alami yang bisa Anda lakukan untuk menyembuhkan diare adalah dengan rebusan air daun jambu. Di dalam daun jambu terdapat senyawa yang bernama flavonoid dan berfungsi untuk mengurangi cairan pada fases, kotoran tinja. Sehingga fases bisa kembali normal dan diare segera teratasi. Siapkan 15 lembar daun jambu, sudah dicuci, dan setengah liter air bersih. Masukkan daun jambu tersebut berserta air ke dalam panci lalu rebus dengan ditambahkan 1 sendok teh garam. Setelah mendidih sisakan setengah saja air rebusan daun jambu lalu minum sebanyak 3 kali sehari. Sisa setengah lainnya bisa Anda minum untuk hari berikutnya hingga diare benar-benar sembuh. Kulit jeruk pada artikel yang sering bahan alami bahas tentang perawatan wajah, kulit jeruk memang sering berperan di dalamnya. Selain itu ternyata kulit jeruk yang masih segar juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati diare. Pertama siapkan 1 hingga 2 buah jeruk, segar, lalu ambil kulitnya. Setelah itu rebus dengan setengah liter air dan gunakan air rebusan tersebut sebagai minuman herbal untuk mengatasi diare. Anda juga dapat menambahkan 1 sendok madu agar rasa pahit dari kulit jeruk bisa hilang. Sereal dengan mengkonsumsi sereal ketika pagi hari bisa menghilangkan diare serta sakit perut, mulas, yang ditimbulkannya. Karena sereal terbuat dari tepung tapioca, sehingga lebih mudah untuk diserap oleh pencernaan kita. Obat alami nomor 4 ini sangat cocok untuk anak-anak yang masih kecil dan takut dengan obat-obatan. Buah salah buah yang kecil namun berduri ini ternyata juga bisa digunakan untuk menyembuhkan diare dengan cepat. Dengan mengkonsumsi salah dipercaya bisa membuat perut sembelit, jadi sangat cocok untuk dikonsumsi oleh penderita diare. Minimal 3 sampai dengan 5 buah salak setiap harinya bisa membuat fases yang kita keluarkan menjadi mengeras. Sehingga diare pun akan cepat hilang. Jambu biji selain kulitnya yang bisa dipakai untuk membuat ramuan tradisional, ternyata buahnya pun juga bisa digunakan untuk mengobati menkret. Jika Anda merasa repot untuk melakukan langkah membuat obat alami di atas, Anda bisa memanfaatkan buah jambu biji ini tanpa harus diolah. Dengan mengkonsumsi jambu klutuk minimal 3 buah per hari, akan mengurangi cairan yang terdapat pada fases. Sehingga fases menjadi padat dan tidak perlu bab bola balik setiap jamnya. Anda bisa mengkonsumsi jus jambu jika ingin menikmatinya dengan rasa yang enak. Sawo muda buah yang memiliki rasa sepat seperti salak, jambu biji serta sawo memang ampuh untuk mengobati diare. Anda bisa mengkonsumsinya secara langsung atau membuatnya sebagai ramuan tradisional. Siapkan 1 buah sawo muda yang sudah dihaluskan, bisa ditumbuk atau di blender, kemudian campurkan dengan 1 gelas air hangat dan garam secukupnya. Lalu aduk hingga ketiga bahan tersebut tercampur rata dan minum selagi hangat. Jika masih hangat bisa menghilangkan rasa sakit perut serta melas akibat diare. Yogurt Bahan alami untuk menyembuhkan diare yang terakhir yaitu yoghurt. Olahan susu yang sudah difermentasi ini, menghasilkan bakteri yang baik bagi sistem pencernaan kita. Sehingga virus dan bakteri serta kuman penyebab diare bisa dibunuh dengan cepat. Selain itu yoghurt juga mengandung kalsium yang cocok untuk tulang kita. Nah itulah 8 daftar obat alami untuk mengatasi diare, menkeret, dengan cepat. Bahan-bahan diatas sudah saya pilih yang paling simpel, mudah dilakukan, mudah ditemukan serta ampuh untuk menghilangkan sakit perut atau mulas akibat diare. Jangan lupa untuk melalukan tips sehat pada artikel sebelumnya agar diare tidak datang kembali. Assalamualaikum